Ini kisah tentang hutan desa kami Hutan kami selalu terancam dari penabangan yang tidak terkendali Kami khawatir hutan kami menjadi gundul Banyak sungai dan mata air yang akhirnya mengering Kami merasakan sulit mendapatkan air Dengan radio komunitas, orang tua kami saling berbagi informasi Dan berdiskusi dalam melakukan gerakan pengijauan kembali hutan desa kami Di antaranya tentang cara melakukan pemibitan pohon Penyiapan lahan Dan penanaman pohon Orang tua kami bersepakat untuk tidak menabangi pohon secara berlebihan Dan masing-masing kami harus memiliki pohon indukan Yaitu pohon yang tidak boleh ditebang Kami merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami Hutan desa kami ternyata menjadi bagian dari dunia sebagai penyerap karbon Kami berharap hutan desa kami menjadi paru-paru bumi Menyumbang udara bersih untuk kehidupan Dan kami tidak kesulitan lagi mendapatkan air Terima kasih kerana menonton!